Kasus penganiayaan oleh Mario Dandi yang melibatkan kekasihnya AG, seorang anak di bawah umur, terus bergulir. Permohonan banding AG ditolak oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta dengan tetap menjatuhkan fonis 3 tahun, 6 bulan penjara. Pengadilan tinggi DKI Jakarta memutuskan memperkuat fonis pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam sidang banding AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak berinisial DF. Dalam amar putusannya, AG tetap dihukum selama 3,5 tahun penjara. Putusan perkara dibacakan oleh Hakim Tunggal Budi Habsari dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis siang. AG tetap menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. AG berhak mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut. Menanggapi nomor ibadian tersebut ditinjau dari perbuatan anak dihubungkan dengan pidana penjara yang dicatukan kepada anak selama 3 tahun dan 6 bulan. Menurut pengadilan tinggi, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah mempunyai rasa keadilan baik ditinjau dari segi edukatif, efektif, korektif, maupun represif bagi anak. Terima kasih.